Pemirsa kita ke New York, Amerika Serikat, meskipun di tengah hujan deras karena memulai masuk musim gugur, namun Indonesian Street Festival 2023 New York tetap penuh dengan antusias pengunjungnya. Iya, dengan tema Indonesia Spice Island, pengunjung dimanjakan dengan puluhan booth, maka namun termasuk Menteri Luar Negeri Indonesia yang turut hadir, usah memberikan pernyataan di PBW. Kita simak bersama, wawancara Marvin Sulistio dari New York, Amerika Serikat, berikut ini. Indonesia Street Festival dengan tema Spice Island. Itu juga pencetan yang selesai saat ini melangsung, dan mereka itu melangsung sangat meriah sekali karena tidak hanya ada penambilan musik, namun juga hitamnya dari kiri karena saya adalah lus. Buat put ini menjual makanan-makanan Indonesia, khaskan Indonesia yang ada di sini. Ada makanan dari berbagai macam daerah Nusantara, misalkan sebebas sana, ada makanan pecul, gadu-gadu, dan juga beberapa makanan lainnya. Meskipun diadakan memang kebanyakan tema Indonesia, namun ternyata yang datang ke sini juga wisatawan yang bahkan sedang berkunjung ke Mainnet-Nusantara. Atau bahkan mereka yang memang tinggal di sini, jadi tidak hanya Indonesia saja. Dan saya sebab menanyakan kepada Menteri Luar Negeri Indonesia, Ibrahim Hamasuri, terkait dengan kemeriahan acara. Kita simak wawancaranya. Ya, sudah bersama dengan Menteri Luar Negeri Publik Indonesia, Ibrahim Hamasuri. Terima kasih, saya berenang ke Ibu. Ibu tanggapan mengenain acara ini, Ibu. Ini spesial sekali ya. Oh, jadi ini acara spesial sekali. Sudah ks45, saya ingin menyatakan penyertaan ever. Saya ingin telah menunjukkan PBB, terus kita ganti kita ke Indonesia Свikpcast. Ini adalah pengguna, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin, saya ingin. Tahati-tahun, saya ingin, saya ingin. Ini sudah bersama, saya ingin, saya ingin, saya ingin. Ini sudah bersama dengan orang-orang yang membutuhkan, saya ingin, saya ingin. Saya ingin, saya ingin menemui. Terima kasih Ibu, selamat menikmati. Terima kasih Ibu, selamat menikmati. Terima kasih Ibu, selamat menikmati.